Timnas U19 Vietnam kalah di laga uji coba, melawan Timnas Indonesia U19, pelatih sampai banting botol air. Timnas U19 Vietnam mengalami kekalahan 1-5 di laga uji coba. Dilansir bola sport dari Zing News, Timnas U19 Vietnam melakoni laga persahabatan melawan Timnas Indonesia julugan Garuda Muda. Laga ini cukup menarik lantaran kedua tim memainkan tiga babak masing-masing 30 menit sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Menit awal sudah mendominasi jalannya pertandingan. Buktinya laga baru berjalan beberapa menit, pemain Timnas Indonesia U19 membuka keunggulan dengan tembakan pelan terarah di area penalti. Pelatih Timnas U19 Vietnam, yang melihat lini belakangnya terlalu terbuka langsung marah. Ia sampai melempar botol air minum ke tanah untuk meluapkan emosinya. Pergerakan bertahan pemain Timnas U19 Vietnam dianggap lambat dalam respon serangan Timnas Indonesia U19. Ronaldo Puaté DKK sangat baik sehingga 5 gol tercipta ke gawang Vietnam U19, yuk simak berita yang kedua. Timnas U19 Vietnam kehilangan pelatih asal Perancis berlabel Piala Dunia. Philippe Trousier tidak akan melatih Timnas U19 Vietnam setelah kontraknya dengan Vietnam Football Federation, VFF, berakhir pada Juni. Sebelumnya, Trousier bertindak sebagai penasihat strategis dan kemudian Direktur Teknis di Promotion Fund of Vietnam SE Football Talent, PVF, Academy in 2018. Setahun kemudian, pelatih asal Perancis itu ditunjuk sebagai pelatih kepala Timnas U19 Vietnam. Ia membantu Timnas U18 Vietnam lolos ke Piala Asia U19 2020, akan tetapi ajang tersebut dibatalkan karena pandemi COVID-19. Kepergian Trousier mengejutkan karena belum lama ini ia mengaku punya banyak rencana untuk Timnas U19 Vietnam. Trousier pernah sukses melatih di Afrika, ia telah melatih Pantai Gading, Nigeria, Afrika Selatan, dan Burkina Faso. Karir kepelatihannya mencapai kejayaan saat melatih Jepang pada medio tahun 1998 sampai tahun 2002, ia memenangkan Piala Asia 2000. sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton